Kitab Wahyu, Pasal 13 Ular besar itu berdiri di pantai laut. Dua binatang Kemudian aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang itu mempunyai sepuluh tanduk dan tujuh kepala. Di atas setiap tanduknya terdapat sebuah mahkota. Pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang itu mirip dengan macan tutur. Kakinya seperti kaki beruang. Mulutnya seperti mulut singa. Ular besar memberikan kekuatan, tahta, dan kuasanya yang besar kepada binatang itu. Satu dari kepala binatang itu tampak terkena luka yang mematikan. Tetapi luka yang mematikan itu sembuh. Orang di seluruh dunia heran melihat kejadian itu dan mereka mengikutinya. Mereka menyembahnya karena memberikan kuasa kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu sambil mengatakan siapakah yang berkuasa seperti binatang itu dan siapakah yang dapat melawannya. Binatang itu diperkenankan berbicara dengan penuh kesombongan dan hujatan. Binatang itu diperkenankan menggunakan kuasanya selama 42 bulan. Binatang itu membuka mulutnya, menghujat Allah, nama Allah, dan kediaman Allah, serta mereka yang diam di surga. Binatang itu diperkenankan berperang melawan umat Allah dan mengalahkannya. Binatang itu menerima kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Semua orang yang berdiam di atas bumi akan menyembah binatang itu. Merekalah yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba sejak dunia diciptakan. Anak domba itulah yang telah dibunuh. Setiap orang yang mendengar hal itu, dengarkanlah ini. Barang siapa menjadi tawanan, akan menjadi tawanan. Barang siapa membunuh dengan pedang, akan dibunuh dengan pedang. Berarti, umat Allah harus mempunyai kesabaran dan iman. Kemudian aku melihat seekor binatang lain keluar dari bumi. Binatang itu mempunyai dua tanduk seperti anak domba. Tetapi berbicara seperti seekor ular besar. Binatang kedua itu berdiri di depan ular besar dan melaksanakan semua kuasa atas nama binatang pertama. Binatang kedua menyebabkan seluruh bumi dan penghuninya menyembah binatang pertama. Yang bukanya yang mematikan telah sembuh. Binatang kedua mengadakan mukjizat besar. Bahkan menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Menyesatkan manusia dengan mukjizat. Kepadanya diberikan kuasa untuk melakukannya. Ia melakukan mukjizat untuk melayani binatang pertama. Binatang kedua menyuruh orang yang diam di bumi membuat berhala untuk menghormati binatang pertama. Binatang itulah yang luka oleh pedang. Tetapi tidak mati. Binatang kedua menerima kuasa menghidupkan patung binatang pertama. Lalu patung binatang pertama dapat berbicara. Patung itu memerintahkan supaya semua orang yang tidak menyembahnya dibunuh. Binatang kedua memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, yang bebas atau hamba, untuk mempunyai sebuah tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain yang mempunyai tanda itu. Tanda itu adalah nama binatang itu atau bilangan namanya. Mereka yang bijaksana dapat menemukan arti bilangan binatang itu. Itu membutuhkan hikmat. Bilangan itu nama seseorang, yaitu Nam, nam, nam. selamat menikmati